Saya Ramakoi Magetan, lokasi saya di Magetan, Jawa Timur. Saya usaha kohi mulai tahun 2014, mulai dari pembibitan sampai pembesaran dan penjualan. Di sini saya kerjasama dengan sekitar 7 orang petani. Jadi kita yang di sini pembibitan dulu, baru untuk pembesaran kita kerjasama dengan petani. Ini total kolam 15 kolam, total kolam 15 kolam. Untuk sementara ini, ini masih pengembangan lagi, istilahnya penambahan jumlah. Ini ada contoh-contoh bibit. Ini masih kecil-kecil sekali, tidak kelihatan. Nah ini bibit ini ada dua jenisnya, nanti warna masih kecil ini kan warnanya hitam sama kuning. Nah kuning semua putih, agak keputian. Ini nanti yang hitam itu jadinya soa siro. Kalau yang putih itu nanti jadinya kuhaku, sanke, sama benigoyi. Dan termasuk polosan mas itu nanti. Itu kalau udah ukuran 5 cm, ini baru kelihatan. Setelah senetas, kita diamkan dulu selama 4 hari. Karena dia masih punya pasokan kuning telur. Nah itu yang dimakan. Nah setelah itu, setelah 4 hari, kita kasih kuning telurnya aja, kuning telur ayam. Nah kita masukkan di sini selama 2 hari. Nah setelah itu, baru kita kasih cacing sutra. Itu perkiraan selama 10 hari. Usia paling tidak mulai penetasan 3 minggu. Baru siap ditebar di kolam tanah. Nah setelah ditebar di kolam tanah, itu perkiraan sekitar 1 bulan setengah. Itu nanti ikan ukur mulai dari 5 cm sampai 10 cm. Nah itu warna motif pola sudah keluar. Nah itu harus disortir, sortir pertama kali. Kita buang yang polosan dulu. Yang mayak dibesarkan, kita besarkan lagi. Sebelum penjualan, perlakuan COVID sendiri? Harus dikarantina, mas. Harus dikarantina, maksudnya karantina itu kan kita membersihkan kotoran-kotoran. Termasuk kotoran dalam perut ikan. Karena apa? Kalau kita masukkan kantong, kantong oksigen dengan perjalanan yang lebih dari 5 jam. Termasuk misalnya kan kita kirim ke Jawa Barat, sore berangkat atau siang berangkat, besok pagi baru nyampe. Nah itu kalau ikan sampai istilahnya buang kotoran di dalam kantong, nanti ikannya malah mati, mas. Nah itu yang pertama. Yang kedua karantina itu kan istilahnya membersihkan ikan dari parasit dan juga penyakit-penyakit yang lain. Jadi kita kirim ikan dalam kondisi yang bersih. Sebelum dikirim itu puasa berapa hari? Karantina kalau dari kolam tanah itu minimal 10 hari. Minimal 10 hari. Itu baru bisa kita kirim. Ini kalau mau pesan? Langsung dilihat aja dengan Facebook Rama Koi Magetan. Untuk nomor WA atau grup WA nanti ada di Facebook semua. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.